Batal gak hudunya kalau makan dan minum yang gak batal Wudu itu tidak menjadi batal karena makan dan minum Namun ada para ulama menjelaskan kalau makan daging untak Maka dianjurkan untuk hudu lagi Jadi makan dan minum itu tidak membatalkan hudu Tapi pada saat kita selesai makan dan minum mau sholat Dianjurkan berkumur dan juga bersiwak Jangan sampai ada sisa makanan dalam sholat ingat Karena mahal makanannya sayang daripada dibuang Lep, lumayan, gocap, batal nantinya Sholatnya bukan butuhnya yang batal ketika di dalam sholat memakan cenghil Apa itu cenghil? Sisa makanan yang nempel di mulut, yang ada di mulut, yang ada di gigi Batal sholatnya ketika di dalam sholat memakan sisa makanan Tapi wudunya tidak batal, wudunya tetap tidak batal Sampai jumpa di dalam sholatnya Sampai jumpa di dalam sholatnya Sampai jumpa di dalam sholatnya